Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini kita ketemu lagi dan insya Allah Pada hari yang berbahagia ini Tidak hujan, tapi ada anak-anak Disitu belum tidur Saya akan memberikan teman-teman semuanya Subscriber saya, non-subscriber saya Dan siapa saya yang menonton video saya ini Satu tutorial Cara mengaktifkan dark mode Atau night mode di microsoft words Microsoft excel Dan powerpoint Di tahun 2021 Jadi ini adalah cara untuk Membuat microsoft office Menjadi dark atau menjadi gelap Jadi kalau kalian ingin berlama-lama Di depan laptop dan komputer Ketika kerja, baik itu Microsoft words, microsoft excel Dan juga powerpoint Sebaiknya kamu mengaktifkan dark mode Atau night mode Agar mata kamu tidak cepat telah Mau tahu cara mengaktifkan dark mode Di microsoft office Jangan kemana-mana Let's get tutorial started Sebelum saya lanjut Saya ingin memberitahukan kalian Kalau saya menggunakan microsoft office pro plus Tahun 2019 Jadi kalau versi kalian itu berbeda dengan versi saya Mungkin kamu punya versi yang 2016 Mungkin kamu punya versi yang 2016 atau di bawahnya Bisa saja cara ini atau fitur ini tidak kamu dapatkan atau tidak bisa Tapi mudah-mudahan bisa Jadi cara membuat microsoft words atau microsoft office ataupun powerpoint menjadi gelap itu mudah sekali caranya Saya akan perhatikan dulu Ini di start menu saya ada powerpoint words excel Kita buka saja misalnya powerpoint lah Yang mungkin kalian jarang gunakan ya Saya pribadi suka sekali menggunakan powerpoint Kita buka blank space Sorry blank presentation Teman-teman bisa lihat disini ya Ini warnanya masih white Di atasnya ini khasnya daripada powerpoint Ini warna merah muda Terus disini semuanya kalian bisa lihat ya Ini adalah warna terang atau warna putih Sekarang kita mencoba untuk membuat warna gelap atau warna hitam Agar kalian ketika kalian melakukan powerpoint Melakukan membuat presentasi Itu bisa berlama-lama dan mata kalian tidak cepat lelah Kita masuk sini file Kemudian teman-teman menuju kepada options Ini options Paling bawah sekali ya Kamu klik saja Setelah itu kalian tetap di general Ini general Lalu kalian turun ke bawah Dan cari yang namanya personalize your copy of Microsoft Office Sekali lagi personalize your copy of Microsoft Office Disini ada username Ini nama saya Lalu initial saya juga ada Jadi untuk membuatnya gelap ini disini Jadi office backgroundnya school supplies Jadi kamu bisa lihat ya Nanti kalian akan melihatkan school supplies semuanya Lalu office timenya itu colorful Ini adalah warna putih Atau warna terang Sekarang untuk membuatnya menjadi warna gelap Yang ini Kita ganti ini Jadi dari colorful menjadi black Atau dark Oke Kita lihat yang black dulu ya Kita oke kan Oke kalian bisa lihat langsung jadi black ya Jadi ini akan membuat kalian bisa berlama-lama di depan laptop kalian PC kalian, komputer kalian Atau misalnya kalian mau berubah menjadi yang agak sedikit Agak sedikit options Agak sedikit terang ya Kita berubah menjadi dark gray Jadi abu-abu hitam Atau abu-abu gelap ya Oke kita pilih ini Kita lihat perubahannya Dia agak sedikit gelap Tapi tetap ini adalah gray ya Ini abu-abu hanya saja dia gelap Saran saya sih Lebih baik teman-teman gunakan yang blacknya aja Lalu oke kan Saya lebih suka lihat yang blacknya Oke sekarang Saya ingin memperlihatkan lagi sesuatu Ini yang tadi Ya sorry Ini yang tadi Kita rubah dulu menjadi colorful Oke lalu kita Lalu disini ada school supplies ya Kalian bisa lihat sini School supplies maksudnya gimana Nah ini dia Jadi gambarnya ini Kalian bisa lihat di atas ini adalah Oke background itu background sekolah Sekarang kita coba rubah yang ini ya Masuk option Kita rubah Oke backgroundnya menjadi misalnya Cloud Oke awan ya Kita oke kan Nah dia menjadi awan disini Oke Jadi awan itu agak transparan Ah Di samping daripada dari file ini Lalu kalian option Lalu kalian ganti disini warnanya menjadi black Ada cara yang paling mudah sebetulnya Jadi kalian gak perlu masuk option Tetapi kalian masuk account Di akun kalian Nah itu kalau kalian sudah daftar ya Jadi saya pribadi ini Ini saya sudah daftar Oke ini nama saya Jadi kalian turun ke bawah Masuk ke account Kemudian oke Jadi kalian bisa langsung Rubah disini Ini office time nya Dari black misalnya kita rubah menjadi white Boleh Oke ini white ya Kalian bisa lihat disini Ini adalah cloud nya Misalnya kita ganti office background nya Menjadi geometry Nah kalian bisa lihat disini Tolong kalian lihat disini Kalian lihat disini Fokus yang ini Yang sebelah kanan saya Kanan atas No background Ini tidak ada Kalian lihat fokus Oke lihat di gambar saya Kaligrafi ini Kaligrafi Ini circle Circuit Cloud Oke ini doodle Doodle diamond Geometry Lunchbox Nah ini untuk anak-anak ya School supplies Kalian bisa lihat sebelah kanan itu Oke spring Oke ini musim semi Stars Bintang Oke kalian disini ya Jadi kalian fokus Kanan paling atas kali Oke jadi itu untuk Merubah background nya Nah karena tema kita Kali ini adalah Cara membuat Atau cara mengaktifkan Microsoft office ini Menjadi dark Atau hitam Kita gunakan yang hitam Oke kalau bisa lihat ya Jadi mata kalian itu enak Kalian bisa berlama-lama Adepan komputer ya Mau 3 jam 4 jam 10 jam Silahkan Nah sekarang ini adalah Apa PowerPoint Sekarang kita lihat Oke kita tutup dulu PowerPoint nya Kita kasih kecil Kita menuju ke Yang kedua ini Words Nah kalian bisa lihat juga ya Jadi secara langsung Words juga sudah diganti Ganti warnanya menjadi black Kita lihat juga sini Sekarang Excel Kalau misalnya juga Sudah menjadi warna gelap Atau black Sekarang kita ganti ya Kita ganti di Excel Account Kita ganti menjadi Yang white nya lah Yang hit Apa Yang putih nya Oke ini di Excel ya Lihat sini ini di Excel Sekarang coba kita lihat Words juga berubah Lihat PowerPoint juga berubah Oke Bisa kembali lagi black Karena saya suka warna hitam Agar mata saya tidak cepat buta ya Atau tidak cepat Apa Rabun Oke Saya kira itu aja ya Cara mengaktifkan dark mode Atau black mode Atau night mode Di Microsoft Office Jadi ini berlaku untuk Microsoft Words Excel dan PowerPoint Saya kira itu aja ya Tutoran Agak sedikit panjang ini Sorry nanti saya potong lah Buat teman-teman yang beronton video saya Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan icon bell nya Agar kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video terbaru Beri saya like Kalau kamu like Dislike saja Kalau kalian tidak suka Kalian tuliskan komen juga Kalau mau komen Dan kalian juga boleh Atau bisa minta Tutorial Mengenai seputar Windows juga Android Oh iya Tolong juga share video saya Semoga saja suatu saat nanti Channel saya bisa berkembang Dan akhirnya Thank you for watching Folks Thank you for watching Friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton